Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat Bang J Ternak Di kesempatan kali ini Bang J ada di kandang Sahabat Bang J ya Oke bagi sahabat-sahabat semua Penonton setiap channel Bang J Ternak Semoga dalam keadaan sehat Dan tidak kurang sehat apapun kawan ya Dimudahkan segala urusannya Dilancarkan rizkinya kawan ya Dan kita semua diberikan keberkahan Dalam hidup ya Terus-terus Menuju ke kebaikan kawan ya Oke di kesempatan kali ini Bang J akan membahas tentang Pakan kambing Anti cerewet kawan Nah Oke bisa dilihat sendiri ini pakannya kawan ya Karena ini Ini daun Ini Apa namanya Daun kacang tanah kawan ya Daun kacang tanah dan Ini tinggal batang-batangnya kawan ya Dan daun kacang tanah ini juga kawan Biasanya kalau di tempat Bang J itu nanti Kalau ngambil Sebagian peternak itu nanti di Apa Dikeringkan dulu Baru Setelah kering disimpan Nah kenapa Bang J ini Sebut Pakan anti cerewet Karena bisa dilihat kawan ya Ini Nah pakan ini Nah pakan ini Emang sebaiknya diberikan Pada musim-musim kemarau kawan ya Kalau musim penghujan Biasanya nanti Ini tidak akan dimakan semua kawan Batang-batangnya tidak akan dimakan semua Tapi kalau musim kemarau Karena memang Pakan kambing itu sudah mulai berkurang Sehingga kambing Akan memakan semua ya Nah ini Kebetulan Ini Ini nanti Kalau Kalau musim kemarau Ini sampai ininya dimakan semua Sampai sini-sininya dimakan semua Nah Kenapa dibilang anti cerewet Kan nanti ini Pakan ini bisa disimpan Tanpa menggunakan alat apapun Tinggal ditaruh Di tempat yang teduh saja kawan ya Nah ketika hendak memberikan Bisa dipanaskan dulu Segitu sebentar ya Setelah itu diberikan kepada kambing Diberikannya dalam posisi kering kawan ya Nah Ketika kambing sudah mulai Ngembek-ngembek Cerewet-cerewet kawan Sudah bisa diberikan Pakan ini kawan ya Nah Ini contohnya disini ini ya Loh kawan Doyan kambingnya ya Pakan kambing anti cerewet Dari Daun kacang tanah Dan Batang-batangnya kawan Ada juga yang Ini ya Bagian akar-akarnya dimakan Karena biasanya ada sisa-sisa kacangnya Yang disukai oleh kambing Ya Ini ya Oke itu kawan ya Nah Kalau sudah kambingnya diberikan pakan ini kawan Jangan lupa Diberikan Air minum ya Air minum sangat penting Karena pakan ini Biasanya nanti akan Mempercepat kambing Haus ya Habisnya kalau dikasih minum Nanti kambingnya bisa cepat makan lagi ya Cerewetnya Bisa tidak cerewet lagi Karena kambing Biasanya memang Kambing ini Harus Ada pakan Di Apa Di depannya Jadi meskipun kenyang Si kambing ini ya Terus Kalau tidak ada pakannya Pasti ngembak ngembak terus ya Oke ini dia Pakan anti cerewet Buat mengatasi kambing yang cerewet Ya